Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais Di channel Vela terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue ada di kota Jawa Timur Tepatnya ada di Probolinggo Nah, kita lagi mampir di salah satu official store HSR Yaitu Offset Racing Nah, ada alamatnya di bawah sini Nah, kebetulan di belakang gue sudah ada salah satu mobil customernya Gue pengen review sekaligus Pengen ngobrol-ngobrol tentang modifikasi sama beliau nih Tanpa buang waktu lama lagi Kita panggil dia Ini dia orang ya Oke, ini dia Halo om, apa kabar om? Halo, baik-baik Namanya siapa om? Nama saya Luki Boleh om, perkenalan diri dulu om ke teman-teman Nama saya Luki Prasetyo Bagi Luki Alamat lengkap di Probolinggo Jangan dijawab om, jangan dijawab Nanti alamat lengkap abis itu nomor telepon Abis itu lo diterror Ternyata gue yang salah Om Luki Sorry gue potong tadi ya Tapi gak boleh om Nanti kalau om kasih identitas yang asli Tanggutnya banyak fans yang dateng Ya kan? Wah, Mas Luki Seperti namanya, kayaknya Mas ini beruntung ya? Alhamdulillah Oke, Mas Luki Di belakang kita ini ada mobil apa ini? Kalia tahun 2021 2021? Transmisinya apa nih, Mas Luki? Manual Manual Wah, tripedals ya? Iya Enggak pegel ya? Pegel ya kalau macet Terus kalau pegel kenapa ngambil manual? Ya lebih enak di manual aja Lebih enak? Lebih fase sebetulnya Lebih fase nyetir manual dibanding matic? Betul Oke, jadi Ini Kalia apa? Sorry Kalia Kalia ya? Toyota Kalia Toyota Kalia Itu termasuk mobil-mobil Yang bisa dibilang cukup banyak digunakan lah ya Betul City car juga gitu kan Nah, kenapa sih Mas Luki mau beli mobil ini? Sebetulnya simple sih alasannya Untuk keluarga Ke depan Untuk keluarga? Iya Jadi saya kan mau menikah Mau menikah? Baru mau ya? Baru mau Baru mau Berarti sekarang belum punya ya? Oke, abis itu? Baru mau menikah Sudah merencanakan planning hidupan Untuk keluarga Jadi bisa Misalkan punya satu anak, dua anak Itu enak Masih aman? Masih aman Oke, jadi awalnya mau cari mobil Untuk yang keluarga Betul Kenapa enggak? Kan masih banyak Di lawan-lawan ini Di kelasnya gitu Kan banyak beberapa tipe mobil gitu Yang pertama sih Irit Kan belum coba? Udah Udah coba? Udah Irit Abis itu apa lagi? Irit abis itu sih Yang pertama Tarikan lu Kan dua dong mas Tarikan lu udah pertama Yang pertama Irit Yang kedua tarikan enteng Tarikannya enteng Oke Walaupun CC-nya bisa dibilang cukup kecil lah ya Cukup kecil Ini yang 1200 berat ya? 1300 Oh 1300 Oke Yang paling tertinggi 1300 gede dong berarti Iya Ya kan lumayan gede Oke Terus apalagi mas? Udah sih BBM ini BBM ya itu Irit Kalau driving experience Segala macemnya Menurut mas Luki gimana? Oke masih Oke Apa jadi oke? Untuk jangka waktu yang panjang Masih oke Mungkin kita bisa bilang Mungkin 5 tahun ke depan Masih oke Masih oke Oke Terus ini Mas ikutan komunitas kah? Rencana mau ikut yang Prosik Pro Bullingo Galis kira Oh baru mau ikutan Baru mau ikut Oke Kenapa kok tiba-tiba pengen ikutan? Yang pertama ingin nambah bawasan Yang kedua nambah silaturahmi Nambah silaturahmi betul Udah itu aja Dua itu aja ya? Oke Nah terus kalau dari segi modifikasinya nih Apa aja yang udah dimodif dari mobil kesayangannya ini? Simple sih Yang pertama kaki sih Yang utama Kaki kita Pakai yang ring rata Ring 15 Oke Dengan ban akselera 195 Yang depan 50 Yang belakang 55 Oke Kenapa Mas Luki mau ganti velut? Karena Yang pertama sih Biar kelihatan elegan Oke Berarti gak ngerubah look dari mobil ya? Betul Oke Ngerubah look dari mobil Terus Ya Yang ketiga sih nantinya Apa Hsr memang Cakep Kalau dilihat dari jauh Dekat maupun yang lain Oh oke Intinya mah dari Balik lagi looks ya Looks Mengubah looksnya Oke Waktu ganti velgnya dimana ini mas Luki? Di offset racing pro Offset racing Boleh gak ceritain pengalamannya Waktu mas ganti Velg di offset racing pro Balik lagi gimana? Kalau masalah gantinya dari servicenya oke Terus dari untuk personalnya individual untuk menawarkan ini yang recommended Ini yang best seller To the best Oke knowledge tentang mobilnya lah ya berarti ya Jadi memang ini mas yang best rekam untuk kalian Dengan ukuran sekian Terus banyak sekian Merknya ini Seperti itu Oke Dengan saya yang ini masih belajar ataupun nyubi Itu bisa nambah bawasan juga Dengan apa Konteks yang mobil seperti ini Atau mobil keluarga Dipakein velg yang HR seperti ini Dipakein nongkrong juga Ibaratnya masih keren gitu ya Walaupun cuma mobilnya untuk bawa keluarga gitu Oke Terakhir mas Luki mungkin ada kritik atau saran Untuk HSR wheel Atau untuk offset probolinggo Kalau saya sarannya sih Lebih hiper banyak untuk opsi pilihan Opsi pilihan Model berarti ya Oke Jadi biar saya pun dan kawan-kawan yang lain lebih tertarik Iya Biar lebih pusing ya Loh banyak pilihan itu bukan gampang loh Sebetulnya banyak pilihan itu enak Jadi per bulan atau per 3 bulan ganti Wah ini baru Cocok ini Selamat mas Selamat selamat Ini baru cakep Per 3 bulan ganti Abis itu udah ntar gila-nanti nikah nih Angil cowok Istri ku ini marah-marah Terus gitu Kenapa emang 3 bulan sekali ganti velg Ya wes Mas Luki sekali lagi terima kasih banyak Sukses selalu Mudah-mudahan HSR bisa menemani mas Luki dan mobilnya kemana-mana Terima kasih juga Sudah percayakan kakiknya pada kita Oke Siap Thank you mas Halo Apa kabar om Halo Waduh Om boleh perkenalan diri dulu om Boleh Nama saya Abdur Rahman Shah Saya asli anak Pro Bolinggo Wah anak Pro Bolinggo Oke Panggilannya siapa dia om Rohman aja Om Rohman ya Oke Oke om Rohman ini memang putra asli dari Pro Bolinggo ya Putra asli Pro Bolinggo Oleh-oleh Pro Bolinggo apa yom Oleh-oleh Pro Bolinggo biasanya sih buah mangga om Buah mangga Sekarang cuma mau lagi musim aja Buah mangga buah nanas Buah mangga buah nanas Cakep Apaan om Kalau ngga ASR Ngga panas Asik Langsung nyampung loh Keren loh sih om Oke Om Rohman ya Oke Om Rohman di belakang kita ini ada mobil apa nih om Ini Expander Facelift Ultimate Tahun 2022 om 2022 Berarti ini paling fresh lah ya Paling fresh Baru dapet 2 bulan Baru 2 bulan Baru 2 bulan om Wow luar biasa Kenapa om Rohman beli mobil ini om Yang pasti suka modelnya sih Suka modelnya Juga kalau misalkan kita mau Pakai kreatifitas kita Saat mobil ini kayaknya Kena deh Pakai kreatifitas itu maksudnya modifikasi mungkin Modifikasinya Masuk ya Oke Jadi alasan utamanya Untuk desain lah ya Iya Memang untuk desain om Memang saya ada Istilahnya unek-unek Yang mau saya coba-coba Sama mobil ini Sama mobil ini Emang sebelumnya pake mobil apa om Sebelum ini saya pegang Innova facelift Tahun 2020 Mobilnya ada Di rumah Cuman Istilahnya karena Apa ya Masih Dipake Sering dipake sama keluarga Jadi Kalau gak punya Satu Iya Enggak Enak lah Jadi yang Innova Diperuntukkan untuk Kasarnya untuk umum lah Di rumah lah gitu kan Kebutuhan umum Keluarga Kalau yang ini Pegangan sendiri Pegangan sendiri om Yaudah Kalau kayak gitu Ini Setelah 2 bulan nih Om pake Menurut om Rohman Gimana om experience-nya Boleh gak om ceritain Karena Siapa tau nih temen-temen Ada yang lagi mau SPK expander ini om Coba om Boleh diceritain om Kalau masalah itu sih Sebetulnya Tergantung selera ya Selera orang itu kan Beda-beda Kita juga gak bisa Maksain kan Saya suka expander Terus orang juga harus Oh iya harus beli ini Kan gak bisa Jadi Tergantung sama si pihak Consumer-nya aja Dia mau Pesnya Mau pake yang mana Nah kalau menurut om sendiri Expander ini seperti apa Dari kacamata om Rohman ya Worth it lah ya Enak juga dipake Juga Istilahnya nyaman Dipake Sama anak-anak Pake sama keluarga Nyaman Secara overall It's okay Worth it lah Worth it lah ya Oke Nah Walaupun untuk harga Sekelas dia Sepantaran mobil-mobil dia ini Sekelas dia Agak Nah itu dia Oh makanya Menurut saya Mobil ini kan harganya Udah lumayan 300 lebih nih Gitu kan Maksudnya kan Kalau dapet mobil lain Mungkin dapet yang lebih Gitu loh Ya dapet Sedikit di bawahnya lah Sedikit di bawahnya Tapi ya balik lagi sih Bener ya Mobil modifikasi itu Selera Selera Dan gak bisa disamain Betul Gak bisa dipaksain Betul Ya kan Oman Bener ya Oke Intinya kita kan tinggal Menunjukin aja Ini selera gue seperti ini Ya Mantap Oke Om Rahman Mau tanya nih Apa aja yang udah dimodif Dari mobil kesayangan ini Mobil baru ini deh Jadi karena baru dapet 2 bulan Ya Memang juga karena lagi sibuk Kerja Jadi masih gak sempet otak-atik Begitu banyak Cuman Pertama langsung kecetus Begitu mobil ini Kayaknya Velg harus digatih Velg harus diganti Velg harus diganti Kenapa Kalau dilihat itu Istilahnya Kita punya sesuatu Yang beda dari yang Orang punya Puasnya banget Oh ngerti saya Karena kan kalau mobil Keluar dari dealer Yaudah bentukannya begini Gitu kan Sama semua Betul Kalau udah ganti velg Minimal looksnya udah berubah Gitu ya Pasti sedikit banyak Berubah Dilihatnya pasti Lebih cakir Terus apa lagi nih om Yang udah dimodif Dari mobil kesayangannya ini Ya Paling cuman Dikit-dikit aja om Variasi seperti Pegangan pintu Oke Ini otoprojek ya Sama Talang air Standar dululah Masih belum Ini ya Signifikan ya Cuman memang Baru kita dapat Dua minggu setelah Saya pakai Langsung Velg saya Oke Nah ini velgnya Ini persis banget Velg yang dipakai Sama Mas Fitra Airi Apakah ada hubungannya Sepertinya apa gimana nih Sebetulnya memang Sempat searching-searching om Saya sempat fitting Sebetulnya ketika yang mau Ketika saya datang Ke toko offset racing Pada waktu itu Saya pesen velg model lain Habis setelah saya fitting Kok cakep ini Lebih cakep yang model ini Betul Oke Itulah enaknya di KSR om Apa itu enaknya om Kita boleh fitting Kita bisa desain sendiri Ada yang gak cocok Misalkan dengan Katalog yang tersedia Kita bisa Desain Cari katalog lain Iya Iya Oke Berarti ini Ada inspirasi juga nih Terinspirasi dari Mas Fitra lah ya Sedikit banyak Sedikit banyak Oke Om Boleh gak ceritain pengalamannya Waktu ganti velg Di offset racing Seperti apa om Yang pasti om Enak banget Hambil banget Kita di Istilahnya Pelayanannya Top lah om Masalah pelayanan Dia Gak ini om Anu ini Boleh kita pilih yang mana Pakai Misalkan masih belum cocok Penasaran pakai yang itu Diganti lagi Kita fitting lagi Oke ini problem Oke Siap om rahman Kalau kayak gitu Pertanyaan terakhir nih om Om ada kritik atau saran Untuk HSR Atau untuk offset racing Untuk HSR Istilahnya Untuk saat ini Belum ada yon Ya Cuman mungkin memang Kalau kita Lihat katalog Itu barangnya Memang belum tentu ada Tapi secara memang Kalau secara Setelah kita Desain keseluruhan Saya puasa cocok Oke Sekali lagi terima kasih banyak Om Rahman Luar biasa Semoga velgnya awet Setiap menemani Om Rahman dan keluarga Sekali lagi terima kasih banyak Oke itu tadi Ada dua mobil Customer kita Yang dari Probolinggo Dari offset racing Ada tadi Pertama ada Kalia Terus kemudian Kedua ada Expander Mobil-mobil yang bisa dibilang Memang cukup Mass production Dan seperti yang Naras-Naras Kita katakan Memang sepertinya Ganti velg itu Merupakan langkah tepat Untuk merubah Tampilan mobil Anda Jadi tunggu apa lagi Ganti velg Mobil Anda sekarang Supaya terlihat berbeda Saya undur diri Sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velg Pertama Sampai jumpa Sampai jumpa